Sehingga anggaran-anggaran itu juga sebagian diambil untuk penanggulangan COVID-19. Dengan adanya pergeseran-pergeseran itu, maka target-target indikator yang tadinya sudah ditargetkan tinggi, maka mau nggak mau akan digurunkan terkait dengan prioritas penanggulangan COVID-19. Ini pengantar saja bahwa adik-adik harus memahami bahwa nanti seperti imunasi sisi dasar, dan sebagainya itu target-targetnya akan diturunkan. Itu kira-kira yang pengantarnya. Silahkan, waktunya saya serahkan ke moderator. Suara saya bersih nggak? Halo? Iya, Bapak, terdengar. Kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Saya serahkan ke itu moderator. Silahkan diatur presentasi dan penyaksiannya. Ya, terima kasih, Bapak, atas pendaluannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya, Muhammad Zaki Akbar. Perwakilan dari kelompok lima yang akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini akan ada presentasi dari kelompok keempat dengan judul Peningkatan Sistem Kesehatan Nasional. Untuk kelompok keempat bisa di-share screen terlebih dahulu. Nah, di sini ada anggota kelompok dari kelompok keempat. Yang pertama itu ada Hoi Runisa Nabila. Kedua ada Khansa Fitri Mutia. Yang ketiga ada Lintang Pat Masari. Dan yang terakhir itu ada Marshaniswa Devina. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada kelompok keempat untuk memahapkan materinya. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Yang pertama yaitu tentang definisi sistem kebijakan kesehatan. Suaranya dikencengi, non? Iya, yang pertama. Atau speakernya di... Karena kurang kenceng ya, kurang keras. Ya, baik Bapak. Ya, pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem kesehatan nasional juga merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dan sebagai subsistem dari ketahanan nasional bersifat dinamis dan dalam pelaksanaannya selalu mengikuti perkembangan baik nasional, regional, maupun global. Ya, baik. Selanjutnya mengenai regulasi sistem kebijakan nasional. Bisa dilanjut. Untuk yang pertama, itu ada UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 sampai 2025, yaitu tentang pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Lalu yang kedua ada Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang SKN. Yaitu komponen SKN ini sendiri terdiri dari tujuh komponen. Yang pertama ada subsistem upaya kesehatan, yang kedua ada penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga ada pembiayaan kesehatan, yang keempat ada sumber daya manusia kesehatan, yang kelima ada kesediaan farmasi, yang keenam ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan, yang ketujuh ada pemberdayaan dengan masyarakat. Lalu untuk selanjutnya yang ketiga mengenai regulasi tentang rencana pembangunan jangka menengah atau yang biasa disebut dengan RPJPN tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya arah dan kebijakan sistem kesehatan nasional. Bisa di next? Jadi tujuan sistem kesehatan nasional ini adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Reformasi SKN ini disusun dengan tiga tujuan utama, yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan. Maksudnya yaitu sistem kesehatan ini mampu dengan efektif dan cepat melakukan fungsi prevent, detect, dan respon terhadap ancaman penyakit, termasuk penyakit yang berpotensi menjadi epidemi maupun pandemi. Lalu seluruh komponen sistem kesehatan nasional mempunyai kapasitas dan siap setiap saat secara cepat dan efektif menangani ancaman dan menanggulangi kondisi epidemi, pandemi, dan kedaruratan kesehatan lainnya. Dan juga sistem kesehatan dapat bekerjasama dengan sistem pembangunan lainnya seperti penanggulangan bencana, perlindungan sosial, pendidikan, industri, transportasi, dan komunikasi. Lalu yang kedua, menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply site pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Jadi sistem kesehatan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang berkualitas baik pada masa kedaruratan kesehatan maupun kondisi normal. Lalu pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Lalu yang terakhir, meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. Seperti mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan dalam setiap aspek pembangunan nasional. Lalu masyarakat, akademi swasta, seperti perusahaan, provider pelayanan kesehatan, dan media terlibat aktif dalam upaya promotif dan preventif, serta bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Mulai di next. Ya baik, selanjutnya strategi sistem kebijakan nasional. Next. Nah, jadi pada pengembangan konsep transformasi SKN, itu juga diselaraskan dengan tadi arah kebijakan untuk memperkuat pelayanan dasar atau primary healthcare yang ditemui imahkan ke dalam sebuah strateginya, strategi di setiap area formasi. Nah, pada area step reformasi ini, terdapat strategi-strateginya, yaitu yang pertama pada area ke-satu, pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Nah, di sini strateginya itu memenuhi standar ketenagaan, termasuk tenaga promotif, preventif, dan tenaga pendukung administrasi keuangan dan teknologi informasi di setiap puskesmas. Lalu peningkatan jumlah pendidikan promosi kesehatan, ada taksis tim tenaga kesehatan di daerah solid akses ke pelayanan kesehatan, lalu pendekatan tim multidisipin dalam penyediaan tenaga kesehatan. Lalu pada area kedua, ini pada area kedua dan ketiga, penguatan FKTP dan area ketiganya itu peningkatan kapasitas RS dan pelayanan kesehatan di DTPK itu, ada penguatan kemampuan kepemimpinan atau leadership puskesmas sebagai pembina wilayah di tingkat kecematan. Penatapan fungsi puskesmas ini dalam pembangunan koordinasi dengan seluruh FKTP milik pemerintah dan swasta di wilayahnya dan membagi peran pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan upaya kesehatan masyarakat menjadi prioritas puskesmas. Lalu juga pemenuhan infrastruktur FKTP dan RS untuk pelayanan dasar dengan dibentuk mekanisme insentif dan umpan balik bagi provinsi atau kapi poten kota yang mampu mencapai pemenuhan infrastruktur puskesmas di wilayahnya. Next. Nah di sini ada area keempat yaitu kembangan dirian farmasi dan kealat kesehatan. Lalu strateginya itu yaitu pemenuhan kebutuhan sedian farmasi dan BMHP dalam negeri dalam laksanaan surveillance maupun deteksi dini penyakit. Lalu pengembangan vaksin baru termasuk vaksin halal. Produksi dalam negeri. Yang seperti yang baru sekarang ini ya COVID-19. Lalu area 5 penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan dan area 6 yaitu pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi. Jadi di sini strateginya itu peningkatan kapasitas kealboratorium kesehatan dalam belaksanaan surveillance penyakit termasuk aspek kesehatan lingkungan. Lalu penguatan peran puskesmas dalam melakukan deteksi dini penyakit dan intervensi promotif preventif. FKTP mampu menjadi tulang punggung dalam lakukan testing dan tracing penyakit. Lalu perluasan antigen pada imunisasi dasar lengkap atau seluruh area imunisasi merupakan dukungan terhadap PHC. Lalu early warning system dengan ketersediaan dan utilisasi data berkualitas. Yang terakhir itu ada perluasan deteksi dini penyakit di layanan primar. Selanjutnya. Nah di sini pada area 7 yaitu inovasi pembiayaan kesehatan. Nah pada saturnya itu pengembangan skema insentif berbasis kinerja bagi poskesmas terutama untuk fungsi promotif dan preventif serta pengembangan insentif khusus agar sektor swasta berminat menyediakan pelayanan kesehatan dasar. Lalu komitmen pembiayaan pelayanan kesehatan dasar setidaknya sebesar 0,5% GDP atau standar WHO sebesar 1% GDP. Nah pada area 8 ini digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat satenya itu integrasi sistem informasi pelayanan kesehatan dasar di FKTP, publik dan swasta. Lalu pengembangan insentif untuk memperdayakan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang belum dijangkau oleh pemerintah upaya 3T, upaya promosi kesehatan dan layanan esensial. Lalu yang terakhir ada revitalisasi upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan meningkatkan minat partisipasi kehadir kesehatan. Iya yang selanjutnya yaitu peran pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media masa, organisasi profesi, akademisi, praktisi, serta masyarakat luas. Mereka berperan dalam advokasi, pengawasan, sosial, dan penyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua yaitu ada pemerintah dan pemerintah daerah. Berperan sebagai penanggung jawab, penggerak, pelaksana, dan pembina pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga yaitu ada badan legislatif di pusat dan perangkat pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislatif. Berperan sebagai melakukan persetujuan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penyusunan produk-produk hukum dan mekanisme kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Yang keempat yaitu ada badan yudikatif termasuk kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Berperan menegakkan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan. Yang kelima yaitu sektor swasta yang memiliki atau mengembangkan industri kesehatan. Industri pada umumnya berperan besar dalam mengungut yuran dari para pekerja dan menambah yuran yang menjadi kewajibannya. Yang terakhir itu ada lembaga-lembaga pendidikan baik di tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi baik milik publik maupun swasta. Pendidikan memegang kunci untuk menyadarkan masyarakat akan berbagai risiko kesehatan dan peran masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ada isu pelaksanaan kebijakan program. Next. Dan untuk isu pelaksanaan kebijakan program ini sendiri kami membahas mengenai kebijakan pemberantasan dan wabah penyakit menular kejadian luar biasa mengenai demam berdarah. Masalahnya, yang pertama, masalah pertama adalah paradigma reaktif dan kuratif. Nah, untuk rekomendasi dari masalah ini adalah mengubah paradigma menjadi proaktif dan preventif. Lalu pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk sepanjang tahun disertai dengan kampanye dan publikasi untuk sosialisasi yang luas ke masyarakat. Untuk masalah kedua, yaitu penegakan hukum pemberantasan wabah penyakit yang tidak tegas dan sebatas himbawan. Nah, untuk rekomendasinya ini sendiri, pertama itu ada penegakan pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang sanksi pelanggaran dan kelahian dalam upaya pemberantasan wabah penyakit menular. Yang kedua, itu penyusunan perangkat hukum khusus mungkin dapat berubah peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah atau tingkat perundangan yang sesuai tentang pemberantasan sarang nyamuk. Terus yang ketiga ini, penugasan polisi kesehatan untuk pengawasan pelaksanaan aturan-aturan pemberantasan wabah penyakit. Terus, masalah selanjutnya ada akses pelayanan penanganan penderita DPD, terutama pasien tidak mampu. Dan untuk rekomendasinya ini sendiri ada dua. Yang pertama, penyusunan secara tertulis dan hormal tentang peraturan teknis penanganan penderita DPD termasuk jaminan tertampungnya dan tertanganinya semua penderita yang berobat ke rumah sakit lalu penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rumah sakit yang menghambat akses penanganan pasien DPD. Untuk masalah selanjutnya, yaitu kesalahan memperkirakan resiko terlalu kecil atau underestimate risk perception yaitu terutama di tingkat pemerintah daerah sejalan dengan era otonomi daerah. Untuk rekomendasi ini sendiri yaitu adanya pengawasan pelaksanaan kuas padaan dini wabah dan kejadian luar biasa DPD. Terus, pengembangan kapasitas atau capacity building di bidang persepsi dan penilaian resiko wabah penyakit. Terus, untuk masalah yang terakhir ini ada kesejagaan dan untuk masalah yang terakhir ini ada kesejagaan dan kepadulian akan situasi genting atau sense of crisis berhadap KLB DPD, lalu persepsi masyarakat tentang kelambatan pemerintah dalam penanganan KLB dan wabah DPD. Dan untuk rekomendasi dari masalah ini yaitu kebijakan penanganan kasus DPD di sesuatu wilayah secara kasus KLB walaupun belum masuk kriteria KLB seperti telah diterapkan di DKI Jakarta. Seperti yang diterapkan di DKI Jakarta dan harus diberlakukan juga di daerah lain. Baik, selanjutnya ada upaya dukungan terhadap program sistem kesehatan nasional. Nah, di sini upaya dukungannya itu dibaginya dua yaitu upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Nah, UKM ini merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta menjegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Nah, UKM ini mencakup upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyihatan lingkungan, penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, dan sebagainya. Lalu pada UKP ini merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat bukti swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta menjegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan dan perorangan. Nah, pada UKP ini mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan pemulihan, kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Nah, dalam UKP ini juga termasuk pengobatan tradisional dan alternatif serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Next. Nah, tadi kan UKM itu dibagi lagi menjadi UKM strata pertama, UKM strata kedua dan UKM strata ketiga. Nah, UKM padahal satu pertama ini merupakan UKM yang tingkat dasar. Di sini itu yang mendaya gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, ujung tombak dari penyelenggaran UKM ini sendiri, UKM satu pertama itu, yaitu prokes plus kesmas yang didukung secara lintas sektor dan didirikan sekurang-kurangnya satu di setiap kecematan. Nah, ada tiga fungsi utama di puskesmas ini, yaitu pusat penggerakan pembangunan perawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan yang terakhir itu pusat pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Nah, UKM satu pertama itu diwujudkan melalui berbagai upaya yang dimulai dari diri sendiri, warga, sampai dengan upaya kesehatan bersama yang berusumber masyarakat atau UKBM. Nah, saat ini telah berhasil dikembangkan berbagai bentuk UKBM seperti posyandu, polinges, pos obat desa, pos upaya kesehatan kerja, dokter kecil, dalam usaha kesehatan menengah. Pusat sekolah. Next. Nah, yang selanjutnya ada UKM strata kedua. Nah, di sini UKM strata kedua itu UKM tingkat lanjutannya itu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, penanggung jawab UKM strata kedua itu Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang didukung secara lintas sektor. Nah, Dinas Kesehatan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis kesehatan. Nah, fungsi manajerial ini mencakup perancanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan penganggung jawaban penyelenggaran pembangunan kesehatan di Kabupaten atau Kota. Lalu, untuk fungsi teknis kesehatannya sendiri itu mencakup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkatan jutan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan kuskesmas. Lalu, untuk dapat melaksanakan fungsi teknis kesehatannya ini, Dinas Kesehatan sama Kabupaten atau Kota ini mau dilengkapi dengan berbagai unit pelaksanaan teknis. Nah, unit-unit ini tersebut juga membantu kuskesmas dalam bentuk pelayanan rujukan kesehatan mas. Nah, apa sih maksudnya dari rujukan kesehatan mas? Kesehatan kesehatan mas itu adalah pelimpangan memenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat yang dilakukan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal. Next. Nah, selanjutnya ada UKM strata ketiga. Nah, angka yang strata ketiga itu merupakan UKM tingkat, maaf ini salah ya, UKM tingkat unggulannya, yaitu yang digunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditunjukkan kepada masyarakat. Ini seharusnya bukan ini. Lalu, pada penanggung jawab UKM strata ketiga itu adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan BEPKAS. Nah, dari kalau misalnya strata kedua itu pada di kabupaten atau kota, lalu kalau strata ketiga, di sini Dinas Kesehatan Provinsi dan BEPKAS yang didukung secara lintas sektor. Lalu, di sini Dinas Kesehatan Provinsi dan BEPKAS ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis kesehatan. Nah, di sini fungsi manajerial itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian setelah pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di provinsi atau nasional. Lalu, fungsi teknis kesehatannya ini mencakup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat unggulan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan dari kabupaten atau kota dan provinsi. Nah, dalam melaksanakan fungsinya ini, fungsi teknis kesehatannya ini, Dinas Kesehatan Provinsi dan BEPKAS itu perlu didukung oleh berbagai pusat unggulan yang dikelola oleh sektor kesehatan dan sektor pembangunan lainnya. Nah, contohnya itu seperti Institut Gizi Nasional, Institut Penyakit Infeksi Nasional, dan lain-lain. Next. Nah, tadi juga UKP ini dibagi juga ya, jadi setelah pertama, hal-hal kedua, dan ketiga. Nah, pada UKP setelah pertama, yaitu UKP tingkat dasar, yaitu mendaya gunakan imu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditunjukkan kepada perorangan. Nah, penyelenggaran UKP ini pada setelah pertama adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta yang diwajudkan melalui berbagai bentuk pelayanan profesional seperti praktik bidan, praktik perawatan, dan lain-lain. Lalu, pada UKP setelah pertama ini juga didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti toko obat dan apotek dengan kewajiban menyediakan obat esensial atau generik, laboratorium klinik, dan optik. Lalu, untuk benjamin dan meningkatkan mutu UKP setelah pertama, perlu dilakukan berbagai program kendali mutu, baik yang bersifat prospektif meliput lisensi, sertifikasi, dan akreditasi, maupun yang bersifat konkurren ataupun konservatif seperti gugus kendali mutu. Lalu, pada UKP setelah kedua adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditunjukkan kepada perorangan. Nah, pada penyelenggaran UKP setelah kedua ini, pemerintah adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta yang diwajudkan dalam bentuk praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik spesialis, balai pengobatan penyakit paru-paru atau BP4, balai kesehatan mata masyarakat atau BKMM, balai kesehatan jiwa masyarakat atau BKJM, rumah sakit kelas C dan B, non-pendidikan milik pemerintah atau termasuk TNI, Polri, dan BUMN, dan rumah sakit swasta. Lalu, pada UKP serata kedua ini juga didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti apotek, laboratorium klinik, dan apotek untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan mutu, perlu dilakukan berbagai bentuk program pendali mutu. Next. Nah, pada UKP serata ketiga ini adalah UKP tingkat unggulan, yaitu yang mendaya gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditunjukkan kepada perorangan. Nah, pada penyelenggara UKP serata ketiga ini adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta yang diwujudkan dalam bentuk praktik dokter spesialis konsultan, praktik dokter gigi spesialis konsultan, klinik spesialis konsultan, rumah sakit kelas B, pendidikan, dan kelas A milik pemerintah, atau termasuk TNI, Polri, dan BUMN, keterumah sakit khusus, dan rumah sakit swasta. Nah, berbagai sarana pelayanan ini itu, berbagai-bagai sarana pelayanan tersebut disamping memberikan pelayanan langsung juga membantu sarana UKP. Kata kedua, UKP serata ketiga ini juga mendukung atau juga didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti apotek, laboratorium klinik, dan optik. Nah, untuk menghadapi persengan global, UKP serata ketiga ini perlu dilengkapi dengan berbagai pusat pelayanan unggulan nasional seperti pusat unggulan jantung, nasional, pusat unggulan kanker nasional, pusat penanggulangan nasional, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kesehatan nasional. Yang pertama, ada ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Jadi, pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan ini dapat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau juga sebagai dampaknya pelayanan kesehatan jelas lebih mengikuti perkembangan dan teknologi seperti mengatasi masalah penyakit-penyakit yang sulit. Lalu, yang kedua, pergeseran nilai masyarakat. Jadi, berlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh nilai. Nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan, di mana dengan beragamnya masyarakat dapat menimbulkan pemanfaat jasa pelayanan kesehatan yang berbeda. Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi, maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan. Demikian juga sebaliknya. Lalu, faktor yang ketiga, aspek legal dan etik. Jadi, dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula tuntutan hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan. Sehingga pelaku pemberi pelayanan kesehatan harus dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan etika yang berlaku. Lalu, faktor yang keempat, ekonomi. Jadi, pelaksanaan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat tingginya ekonomi di masyarakat. Jadi, semakin tinggi ekonomi seseorang, maka pelayanan kesehatan akan lebih diperhatikan dan mudah dijangkau. Lalu, demikian juga sebaliknya. Apabila tingkat ekonomi seseorang rendah, maka sangat sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Lalu, yang terakhir, faktor politik. Kebijakan pemerintahan melalui sistem politik yang ada akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan-bijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan kesehatan. Next. Sekian presentasi dari kompok keempat. Selanjutnya, saya silakan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Kepada kelompok keempat yang telah mempaparkan materinya. Untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa resen dan on make. Terima kasih. Kepada Aisyah Ariefah bisa di on make untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Nayu, di persilakan. Terima kasih, Mbak Tentator. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya, Harkin Nader, kelompok 3. Saya izin bertanya kepada kelompok mengenai tadi itu dari SKN, tempat disinggung mengenai tujuan tidak tujuan utama. Salah satunya itu meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kehidupan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu maksudnya kapasitas keamanan dan ketahanan kehidupan itu apa ya? Dan seperti apa? Isilahnya gambaran secara singkat mengenai hal tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tentator. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman, apa ada yang ditanya lagi? Ya, kepada Atiyah, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Moderator yang terhormat atas kesempatannya. Selamat siang, Mbak Agus. Saya mengenai izin untuk bertanya kepada kelompok terkait presentasi yang telah dibaparkan tadi. Jadi, pada slide yang ada di presentasi kelompok itu ada tulisan tentang supply side. Nah, pertanyaan saya maksudnya di sini supply side itu apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Atiyah untuk pertanyaannya. Mungkin ditutup dulu ya. Untuk pertanyaannya dibatasi tiga pertanyaan. Untuk kelompok keempat bisa langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ya, dipersilakan. Izin masuk, Moderator. Ya. Ya, baik. Saya, Kansa, izin untuk menjawab pertanyaan dari Aisyah Arifah Sabrina. Ya, baik. Izin untuk menjawab dan meluruskan sekalian ya. Nah, jadi kan pertama-tama nih, UKM serata kedua ini itu dia UKM tingkat lanjutan. Istilahnya UKM serata pertama ini dia masih, cakupannya masih Pekesmas. Nah, kalau UKM serata kedua ini dia udah mau ke proses kayak kerujukan dari Pekesmas ke rumah sakit. Nah, UKM serata kedua ini sendiri sebenarnya dia itu dibawah dari Balai Kesehatan Masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan Balkesmas. Nah, Balkesmas ini sendiri dia punya unit pelaksanaan teknis. Nah, unit pelaksanaan teknis ini sendiri dia bersifatnya mandiri. Jadi, nggak tergantungan sama unit-unit pelaksanaan yang lainnya. Dan unit pelaksanaan teknis ini sendiri sebenarnya mencakupnya itu mencakup mengenai unit pencegahan, terus unit pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pelayanan keparmasian, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi, kesehatan diri budaya anak, dan keluarga berencana. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak unit yang di strata pertama. Cuma kalau yang di sini itu lebih ke tingkat lanjutannya itu seperti apa, lebih ke spesialistiknya itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Jawab. Baik, saya Lintang Patmasari dari kompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Herti Nayu. Inti pertanyaannya itu, pertanyaannya itu ya, kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan itu apa dan seperti apa? Saya izin menjawab. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu kapasitas keamanan kesehatan. Jadi, kapasitas keamanan kesehatan itu kapasitas sistem kesehatan untuk melanjutkan pemberian layanan kesehatan yang memiliki implikasi bagi keamanan pasien. Lalu, untuk ketahanan kesehatan, yaitu seperti sistem kesehatan yang mampu dan efektif, lalu cepat melakukan fungsi mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap ancaman penyakit, termasuk penyakit yang berpotensi menjadi epidemi dan pandemi. Lalu, seperti apa peningkatan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan itu? Saya berikan contoh tiga, yaitu seperti peningkatan kualitas dan kapasitas surveillance, terutama sistem informasi, laboratorium, dan sumber daya manusia. Lalu, yang kedua, peningkatan kapasitas pengawasan pintu masuk negara, seperti di bandara lalu yang terakhir, peningkatan kesiapsiagaan untuk merespon pandemi. Jadi, kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab, Tardinayu? Bagaimana yang terpertanyaan sudah? Sudah terjawab belum? Iya, izin masuk. Kalau misal saya minta secara garis besarnya saja mengenai tadi kapasitas keamanan. Iya, jadi kapasitas keamanan itu seperti sistem yang memiliki kapasitas untuk melanjutkan pemberian layanan kesehatan, serta memiliki implikasi bagi keamanan pasien, jadi lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya, jawabnya. Moderatornya, tolong dong. Iya, untuk pertanyaan dari, tinggal dari pertanyaan dari Atiyah ya, untuk pada kelompok keempat, bisa segera dijawab ya mungkin. Iya, izin masuk moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Atiyah. Tadi itu pertanyaan yang saya tanggap itu, apa sih supply site? Supply site itu suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan, jadi mungkin kayak puskesmas, rumah sakit, kayak gitu. Gimana, Atiyah, apa sudah terjawab? Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas jawabannya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, lanjut. Iya, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada yang akan saya tutup presentasi dari kelompok keempat kali ini. Terima kasih kepada kelompok keempat. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Agus Sikosyo untuk menambahkan atau memberikan masukan kepada kelompok keempat. Untuk Bapak Agus, dipersilakan. Baik. Saya komentar secara umum. Ini presentasinya bagus, bahannya bagus-bagus banget ya. Bagus lengkap. Lengkap. Memang begini, saya akan menambahkan secara umum saja bahwa terkait dengan implementasi sistem kesehatan nasional. Jadi kita melihat pada saat ini ada isu-isu kesehatan. Kesehatan itu yang ada beberapa harap. Satu, isu kesehatan menangkannya keterjangkauan tadi ya. Tadi kan ditanyakan. Keterjangkauan. Jadi, kalau kita bilang keterjangkauan itu bisa dilihat dari jarak bahwa masyarakat untuk menjangkau bayang kesehatan terkait dengan jarak. Itu keterjangkauan. Berapa kilo mudah dijangkau tidak adalah transportasinya tidak. Dan seterusnya. Itu dari aspek keterjangkauan jarak dan fasilitas. Yang kedua, keterjangkauan soal biaya. Tadi dari singgung juga. Biaya apakah pelayanan kesehatan yang ada sekarang itu bisa dijangkauan? Masyarakat bisa membayar enggak? Bisa membayar enggak. Itu dari aspek keterjangkauan. Kalau dari aspek jarak dulu, maka pemerintah mempunyai kebijakan bahwa bagaimana mendekatkan pelayanan itu ke masyarakat. Mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Mendekatkan ini bisa membangun pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat supaya lebih dekat dia ke pelayanan kesehatan. Atau dia tidak mempunyai, tetap menghadirkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Jadi misalkan sekarang kan kebijakannya bahwa daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan tertinggal itu menjadi prioritas. Dara-dara ini bisa jadi, masyarakatnya tidak bisa terjangkau karena jaraknya jauh, karena terpencil tadi, atau karena kepulauan. Maka pemerintah menghadirkan tenaga kesehatan atau membangun pelayanan kesehatan di dekat-dekat situ, supaya masyarakat bisa terjangkau. Itu isunya kayak gitu. Dan memang pemerintah sedang seperti itu. Nah, mendekatkan pelayanan kesehatan itu dengan membangun itu, maka Kementerian Kesehatan itu mengalokasikan anggaran untuk membangun puskesmas atau memperbaiki puskesmas atau rumah sakit atau pelayanan lain. Agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan. Melalui apa? Kalau di Kementerian Kesehatan, ada namanya DAK. Dana Alokasi Kesehatan yang ditutipkan ke daerah. Nah, itu untuk membangun puskesmas, memperbaiki rumah sakit, dan seterusnya. Itu program pemerintah. Terkait dengan pengadaan fasilitas. Bisa dengan DAK, dana alokasi kesehatan. Yang dialokasikan di daerah, di pemerintah daerah untuk membangun puskesmas atau memperbaiki puskesmas atau membangun rumah sakit. Banyak yang sudah dibangun. Itu mendekatkan pelayanan. Yang kedua, mendekatkan pelayanan dengan cara mengirim tenaga kesehatan. Salah satu contoh ini. Pada daerah-daerah terpencil, kekulauan, atau perbatasan, maka pemerintah mengirimkan tenaga kesehatan ke daerah situ dengan program, misalkan kalau ada adik pernah dengar, ada yang disebut misantara sehat. Misantara sehat itu bisa kelompok atau individu. Itu jadi pemerintah mengirimkan tenaga kesehatan terdiri dari dokter, perawat, bidan, aligisi, di farmasi, keseling. Nah itu disebar keseling Indonesia sesuai dengan daerah-daerah mana yang belum ada tenaga kesehatannya. Ini juga metode mendekatkan pelayanan kesehatan. Atau mengirim dokter terbang, istilahnya. Pada kepulauan tertentu yang nggak ada dokternya, dokternya ditaruh di sana. Taruh di sana, bekerja berapa bulan, nanti ditarik, diganti dokter lagi. Kemudiannya seperti itu juga. Ada. Itu mendekatkan pelayanan kesehatan. Sekaligus, supaya masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Yang kedua, keterjangkauan terkait dengan biaya. Nah, adik-adik tahu bahwa negara pemerintah punya program yang disebut BPJS. Jaminan Kesehatan BPJS, jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduk. Jadi undang-undangnya mewajibkan seluruh warga negara Indonesia masuk ke dalam BPJS, jaminan pelayanan kesehatan. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu, maka iurannya dibayar oleh negara. Bagi masyarakat yang mampu membayar sendiri. Sampai diatur bahwa bagi tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan atau di tempat kerja, 4%-nya harus dibayar oleh perusahaan. 4% dari iuran. Misalkan seseorang sebulan iurannya 75 ribu. Jadi yang tadi, 4%-nya dibayar oleh yang mempekerjakan, yang 1%-nya dibayar oleh pekerjanya. Jadi kebijakan itu dibunuh. Supaya apa tadi? Bahwa masyarakat bisa menjangkau dari aspek keanggaran dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini dari aspek keterjangkauan isu yang tadi yang sempat ditanyakan. Jadi yang perlu ditekaskan bahwa terkait dengan biaya, pemerintah memberikan biaya atau pembebasan biaya kesehatan bagi keluarga prasejahtera yang masuk dalam daftar prasejahtera dan iurannya dibayar oleh negara. Supaya masyarakat terjangkau. Kemudian isu berikutnya selain keterjangkauan juga distribusi tenaga kesehatan. Jadi ada ketimpangan. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan itu menjadi isu. Jadi banyak dokter spesialis yang adanya di provinsi saja yang nggak mau masuk di kabupaten, apalagi di kecamatan. Kalau di Jawa banyak, di Jakarta bisa sampai kecamatan. Tapi kalau di luar Jawa itu susah. Nah untuk itu pemerintah harus memikirkan bagaimana didistribusi dokter spesialis supaya sampai ke daerah. Maka ada program yang disebut pemberdayaan dokter spesialis. Itu ada di pusat dan itu dibayar oleh negara gajinya. penempatan pemberdayaan dokter spesialis. Itu ditempatkan di beberapa provinsi, terutama lima spesialis besar. Tadi, kebidanan, bedah, anak, penyakit dalam, anestesi. Nah itu disebar di seluruh provinsi atau kabupaten yang secara standar rumah sakit itu kurang tenaga spesialisnya. Itu juga bagian usaha pemerintah untuk memenuhi tadi ketimpangan distribusi tenaga sehatan. Memang kelemahannya adalah bahwa penempatan-penempatan di daerah-daerah ini menjadi otonomi daerah. Kecuali rumah sakit pusat. Nah rumah-rumah daerah itu menjadi kewanangan daerah. Banyak-banyak praktek-praktek orang sehat misalkan sudah ditempatkan ini dokter A di rumah sakit B. Tiba-tiba ketika dilihat bahwa rumah sakit B itu dokternya sudah tidak ada, pindah ke rumah sakit C. Nah itu sebenarnya harusnya tidak ada. Sehingga mengacaukan perhitungan kita dalam mendistribusi tenaga kesehatan. Itu sebenarnya tidak boleh. Cuma kita sulit untuk memantau, sehingga pusat punya kebijakan begini, bagi pemerintah daerah yang ingin memindahkan keluar dari wilayah di mana penempatan distribusi tenaga, maka harus sepengetahuan dan seizin oleh Kementerian Kesehatan. Supaya distribusi tenaga kesehatan ini bisa dijaga. Itu kebijakannya. Distribusi tenaga kesehatan itu juga karena menjadi isu, maka pemerintah turun tangan juga dengan membuat program yang disebut dokter intership. Dokter intership itu sebenarnya salah satu tujuannya dalam memenuhi rumah sakit-rumah sakit yang memang kurang tenaga kesehatan. Terutama di daerah-daerah. Kalau di pusat nanti tidak ada. Kalau adik-adik kenal nanti ada yang disebut dokter intership. Yang kedua, Nusantara Sehat Individu. Jadi banyak rumah sakit, terus kesemas yang kurang perawat. Nah ini di drop perawat. Nanti kalau adik-adik selesai, bisa juga masuk ke dalam Nusantara Sehat. Itu gajinya diberi oleh negara. Kontraknya biasanya 2 tahun. Nah ini, jadi bisa masuk ke situ sebagai pengalaman. Memang distribusinya dari seluruh Indonesia. Ada 2 pilihan Nusantara Sehat itu tingkat Nusantara Sehat itu tingkat Nusantara Sehat dan kompok. Silahkan beli saja. Itu bagian dari pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang dianggap distribusinya belum rata. Kemudian isu berikutnya tadi disinggung juga bahwa suplai. Suplai ini bisa suplai SDM, bisa juga suplai farmasi. Nah isu yang sekarang itu adalah isu farmasi. Jadi obat-obat mahal, obat-obat berkurang, obat macam-macam itu menyebabkan obat-obat jadi mahal. Kadang-kadang obatnya udah nggak ada. Nah ini suplainya kurang bagus. Suplainya kurang bagus. Untuk itu maka pemerintah melalui pemerintahan kesehatan harus bisa menjaga ini. Karena apa ini terkait dengan ketahanan yang tadi. Ketahanan. Ketahanan persediaan obat-obatan yang ada di seluruh Indonesia. Ini harus dijaga distribusi. Harus dijaga. Nah ini isu-isu keterjangkauan, distribusi tenaga kesehatan, pemenuhan suplai, pemenuhan kebutuhan obat, kemudian isu-isu terkait dengan kesehatan lingkungan, apalagi sekarang adanya wabah atau pandemi yang sebenarnya berasal dari luar negeri, itu berpengaruh ke kita. Hal-hal ini perlu dipanggil betul, adik-adik semua, bahwa memang di era pandemi, pada saat pandemi tiga tahun terakhir, fokus kita ke Sibul, sehingga anggaranya banyak masuk ke penanggulangan bencana, dan beberapa programnya dikurangi anggarannya. Sekali lagi bahwa memang agak sulit pusat mengendalikan daerah karena ada otonomi itu. Dengan otonomi itu, seperti tangan pusat dari daerah ini, agak kurang efektif, meskipun anggarannya dari kita, ada regulasinya dari kesehatan, dan seterusnya, tapi karena pemerintah daerah punya otonomi, akhirnya. Ada juga terkait dengan undang-undang, atau peraturan pemerintah, bahwa kepala pemerintah daerah itu juga diberikan penilaian terkait dengan kinerja kesehatan. Sebenarnya sudah ada. Nah, itu menjadi indikator sebenarnya untuk mengukur bahwa kinerja terkait dengan kesehatan bagus nggak di daerah-daerah terakhir. Itu juga belum efektif. Belum efektif di peraturan. Sebenarnya kalau itu efektif, bagus. Jadi, kepala daerah bisa dibentikan gara-gara kita di standar kinerja terkait dengan pemerintah kesehatan tidak tercapai. Sekali lagi, ini nggak agak di juga. Karena untuk bisa menurunkan kan harus DPRD, DPRD. DPRD kan menjadi yang memilih apa yang membuat regulasi, dan sebagainya. Pasti DPRD kebanyakan dekat dengan dengan kepala pemerintah daerah. Jadi, memang iklim-iklim politik kita juga kurang sehat, karena itu tadi ya. Sulit kita menegakkan regulasi-regulasi yang terkait dengan kesehatan. Namun demikian, kita tidak perlu berputusan saja. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Ada nanti calon calon orang-orang yang menerapkan implementasi regulasi. Ini bagian dari, jadi mata kuliah ini bagian dari Pemahaman adik-adik sebelum masuk di dalam sistem kesehatan. kesehatan. Sistem kesehatan itu ada di dalam sistem pelayan kesehatan, dan seterusnya. Kemudian konsep anggaran kita, anggaran kesehatan kita juga belum berubah. Harusnya tadi yang ada adik bilang bahwa konsepnya itu harusnya lebih besar ke pencegahan dan peningkatan dibanding kuratif dan rehabilitasi. Ternyata, anggaran kita, 80% itu masih berkutik di dalam pengobatan dan rehabilitasi. Harusnya itu, kalau konsepnya betul, pencegahan promosi itu anggarannya lebih besar. Harusnya. Makanya kalau lebih besar, otomatis orang itu tidak banyak masuk di dalam rumah sakit. Tapi dia sudah bisa dicegah penyakitnya sebelum masuk rumah sakit. Sedangkan biaya untuk pengobatannya itu lebih besar, kuratifnya itu lebih besar, tapi mahal. Maka sebenarnya harusnya promosi preventif itu menjadi bagian penting setiap pelayanan kesehatan. Khususnya di pelayanan primer, yaitu di puskesmas. Sekarang kalau adik-adik pergi ke puskesmas pun, apa yang dilihat? Banyak banget orang berubat. Sampai antri terus setiap hari. Ini juga menunjukkan kurang berhasil promotif sama preventifnya. Seharusnya lebih sedikit. Nah, mekanisme tadi tingkatan perujukan itu juga sekarang sudah dibangun. Jadi tidak bisa sekarang orang langsung datang atau sembarang merujuk itu enggak bisa. Harus ada pengantar dari puskesmas dulu. Baru bisa dirawat. Kecuali dalam kasus-kasus darurat. Kasus-kasus darurat itu misalkan orang bersalin di tengah jalan dan sebagainya, tidak perlu. Tapi sekali lagi bahwa sistem rujukan sudah kita bangun. Setiap ada tindakan di level atasnya, harus ada rujukan di level bawahnya. Semua kasus yang masuk rumah sakit, tindakan rumah sakit, harus ada rujukan dari puskesmas. Nah, ini level-level ini yang sudah kita bangun untuk mencegah terjadinya tadi. Untuk membuat efektivitas dan efisiensi sistem payan sehatan. Nah, itulah saya memberi gambaran-gambaran terkait dengan kondisi sekarang. Terus beberapa daerah itu sudah membuat namanya tali emas. Tali emas itu artinya bagaimana sistem rujukan itu dibangun. Dari level masyarakat, puskesmas, rumah sakit tipe, T, D, C, B, A, itu sudah dibangun. Sistem rujukan itu. Sudah enak. Sudah bagus. Memang beberapa daerah belum, khususnya di luar Jawa. Sekali lagi, kita masih berhatiin terkait dengan kondisi kesehatan di luar Jawa. Kalau di Jawa masih bagus. Sebagian besar bagus. Meskipun di beberapa daerah masih kurang bagus, tapi di luar Jawa yang harus kita perhatikan. Terutama yang jadi prioritas tadi, daerah terpencil, puluhan, perbatasan, tertinggal. Itu yang menjadi prioritas kebijakan nasional. Sehingga tadi, program-program Kota Nusantara Sehat, penempatan pemberdayaan dokter spesialis, dokter intership, ada juga yang lulus BPD, dan sebagainya itu, memikirkan tadi, keterjangkauan, distribusi, dan seterusnya. Itu kira-kira ulasan sedikit dari saya, tambahan, supaya adik-adik tadi sekali lagi, isu-isu sekarang itu yang terjadi itu ya. Kira-kira itu saja. Sekali lagi ini presentasi bahannya menurut saya lengkap, saya tidak perlu dimasukkan, saya percaya, karena kalau kita bicara SKN kan tinggal menjibat saja. Ambil buku, ditaruh, dibutin BPD. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan itu tadi. Jadi, kita harus bisa memahami isu-isu yang terjadi sekarang tadi ya. Tadi sudah disinggung bahwa ini masalahnya ini dan seterusnya. Oke, aplos buat adik-adik kelompok yang bagus, luar biasa ya. Nah, dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator kelas ya. Silahkan. Terima kasih kepada Pak Agus atas materinya. 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 Baik, Pak. Sudah. Bapak izin bertanya. Kalau untuk tugas individu yang peran-perawat itu deadline-nya sampai hari apa ya, Pak? Ada hari siapnya kapan? Minggu ini bisa? Sabtu atau Jumat? Bisa ya? Sabtu deh, deadline-nya Sabtu ya? Bisa. Kita demokrasi saja. Anda siapnya kapan? Terakhir. Siap terakhirnya kapan? Jadil lainnya kapan? Mungkin hari Sabtu ya, Pak. Oke, hari Sabtu ya. Saya tunggu. Di-share lewat biasa saja. Baik, Pak. Nanti saya kirim. Baik, terima kasih. Pertemuan siang ini saya rasa cukup. Luar biasa. Materinya cukup bagus. Selanjutnya, tugas individu saya tunggu hari Sabtu. Dan nanti disampaikan di kelas A2A2B. Malam ini kita akan ketemu. Baik, terima kasih. Saya Stur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Saya leave ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.